Assalamualaikum anak-anak soleh, kembali lagi di channel Faiz Herdian karena hari ini kita sudah memasuki bulan suci ramadhan maka dari itu kita harus sopan dan tidak toksik disini kita akan bermain online dan lagi-lagi bertemu musuh dekul gua baru main ini jadi jangan dihujat ya para kakak-kakak Masya Allah pemainnya bagus-bagus dan punya ikonik yang membuat gua langsung ketar-ketir dengan bermodalkan bismillah, gua mulai permainannya melawan si dekul ini dari awal si dekul ini sudah memberhentikan permainan yang membuat gua kesal daripada kelamaan kita skip aja pause si dekul satu ini di awal permainan kante membuat kesalahan dengan mengoper terlalu jauh dan bola diambil oleh musuh dengan menggunakan teknik tikitaka, si dekul ini bernafsu untuk menjebol gawang gua namun karena celana dalamnya kluifat kendor, dia tidak bisa menjebol gawang gua malang sekali nasibnya pada menit 8, T Alexander mendapatkan bola dan langsung dioper ke Asensio lalu Asensio mengumpan lambung kepada Mbaba dan langsung diselesaikan dengan gol cantik oleh si kurakura Mbaba satu ini karena sedang bulan suci ramadhan gua tidak sombong untuk buru-buru berselebrasi pada menit 15, Kante mendapatkan bola lalu dioper pada Maradona dan melanjutkan kepada Mbaba namun Mbaba diseletot oleh musuh dan gua mendapatkan free kick free kick dilakukan oleh T Alexander dan mengoper pada Asensio lalu Asensio mengumpan pada Sancho namun sayang umpan terobos Sancho berhasil diblok oleh back lawan Astagfirullah pada menit 26 Nathvet dibodi sampai mencret sedikit dan bola direbut oleh Quilford dan mengumpan terobos kepada Salah namun sayang seperti yang gua bilang musuh tidak membaca bismillah sebelum bermain dan lagi-lagi musuh ingin membunuh Nathvet dengan cara ditabrak sampai terjungkal sungguh dramatis di menit 34 Kante berhasil mendapatkan bola dan mengumpan pada Sancho namun sayang, tendangan dari Sancho masih bisa ditangkap dengan manisnya oleh keeper musuh sebelum ronde 1 berakhir musuh melakukan serangan dari Rummenitot kepada Kluifet namun serangannya masih belum berasa oleh keeper gua tidak sampai disitu musuh masih bernafsu untuk mencetak gol dan lagi-lagi masih bisa ditepis oleh keeper gua yang sangat bersemangat ronde 1 pun berakhir dengan skor 1-0 keunggulan dimiliki tim gua Pada ronde 2, Jeruk Bali berhasil merebut bola dan langsung melepaskan lombau namun bola ditendang oleh keeper musuh dan malah mengoper kepada sang legenda Maradona lalu mengumpan pada Mbaba dan berhasil menjebolkan gawang musuh Alhamdulillah setelah gua mencetak gol, musuh sangat bersemangat dan bernafsu untuk membalas gol gua namun karena gua sering sedekah, bola pun masih mengenai tiang gawang tidak sampai disitu, musuh masih bernafsu mencetak gol melalui korner namun keeper gua yang sangat gagah dan menawan masih bisa menepisnya karena sudah beberapa kali tidak mencetak gol, musuh pun jengkel dan stres, sungguh menyedihkan di menit 69 Sancho dan Mbaba melakukan aksinya dengan menyerang namun aksinya harus digagalkan oleh back lawan, sungguh malang pada menit 77 Mbaba menerima long ball di dekat kotak penalti dan lagi-lagi bola berhasil ditepis oleh keeper musuh yang sangat perkasa tak menyerah sampai disitu, Sancho memberi umpan terobosan kepada Asensio namun sepertinya keeper musuh habis beramal, sehingga bola dapat ditepis olehnya dan pertandingan selesai dengan skor bertahan 2-0 keuntungan bagi tim gua untuk kalian selamat menjalankan ibadah puasa dan maafin gua kalau ada salah dan jangan lupa di subscribe-nya ya anak soleh sekian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum